Kita beralih ke Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa lantaran lapar dan tak tahan menahan emosi saat bertengkar dengan istri sepulang kerja. Seorang pria tegang melempar anaknya yang masih balita ke tungku api. Akibatnya seorang anak mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Samsudin, kota Sukabumi. Sementara pelaku kini mendekam di tahanan mapolseknya lindung. Wanita ini dengan bergegas membawa anaknya yang masih balita ke puskesmas. Balitanya mengalami luka-luka karena dianiaya oleh suaminya sendiri. Parahnya luka yang dialami membuat korban akhirnya dirawat di RSU Desyamsudin, Sukabumi. Kejadian ini berawal dari hal sepele. Dilanda rasa lapar yang amat sangat sepulang kerja, ditambah emosi saat pulang ke rumah menemukan istri belum memasak nasi, pelaku kalap dan melempar balitanya ke tungku api. Beruntung saat kejadian korban tidak terkena api yang sedang menyala di tungku. Warga yang geram kemudian menangkap pelaku. Pelaku yang diperiksa polisi pun mengakui perbuatannya. Mencapai kecapean. Terus? Candahar banyak. Candahar. Pemajikan dari pemakan-pemakan di rumah. Kurang-gara duit merenang. Kurang-gara duitnya. Kurang-gara duitnya asok. Kapolseknya lindung AKP Majmuddin mengakui pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Pihaknya menduga perbuatan pelaku dipicu persoalan lemahnya ekonomi. Dirempar atau ke tungku untuk memasak nasi. Tapi belum diketahui dan alasannya seperti apa? Sejauh ini belum masih dikembangkan. Karena perbuatannya pelaku kini mendekam di tahanan mapolseknya lindung. Sementara bayinya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.